Strek teman teman Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman gimana kabarnya Mudah mudahan senantiasa Selalu diberikan kesehatan kemudahan Tidak kekurangan apapun Dan pastinya banyak dilimpakan rezeki amin Oke teman teman di video ini Saya mau mencoba membuat pasar ikan Jadi kemarin saya sudah membuat Pasernya ini Ini panjangnya saya buat hanya 10 cm Karena ini saya uji coba Kemudian saya nanti menggunakan ukli Dan juga hanya menggunakan pisir saja Untuk membidiknya Kemudian Untuk gulungannya saya menggunakan Cut roll teman teman ya Nanti saya pasang di ujung sini Saya pasang di serombong Nanti masangnya agak mereng Karena nanti waktu mempah biar Tidak terkena pompa Oke ini akan saya pasang Akan saya langsung tes teman teman ya Apakah berhasil atau tidak Nanti kalau berhasil Saya akan coba Masar ikan toman teman 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 ya Ikan toman ikan nila teman ya Oke ikuti terus tentunya Jangan kemana-mana Tetapi jelas Saya ikat dulu teman teman ya Di ujung sini Nah kalau posisinya dia lurus Saat mompa dia kandas teman Maka akan saya merekkan ke Kiri sedikit Oke jadi seperti ini teman teman ya Kita ikat Kita ikat pakai karet saja teman Katrol lebih enak kayaknya Begitu dapat langsung dikatrol teman teman ya Nanti kita langsung uji coba Di belakang rumah Samping sana ada Parit teman teman Ada parit Nanti kita tes saja Kalau untuk pasermannya Saya masih pemula teman teman Akan saya pelajari teman teman ya Kayak mana Supaya masar itu dapat Nah ini teman teman Kemudian tinggal Mengikat Mata pasernya ya teman teman Nah ini Ini larasnya standar teman teman Kuningan upli 4,5 Larasnya masih ada alurnya Nanti ini akan Saya tes Namun disini sudah saya lapisi timah teman teman Yang besi Hanya di ujung saja ini Ada yang belum jadi Nah ini teman teman Nah jadi seperti ini Ini murnya Di balik baru nanti ini Akan saya runcingkan seperti ini Nah ini timah teman teman Dari mulai kecil ini dia Besi Besi yang Murnya ini Kemudian dia Diameternya naik Ud nya naik Jadi besinya tidak akan Kena Terkena Ke Alur laras teman teman ya Nah jadi ini belum jadi Ini tadi mau saya siapkan Mati lampu teman teman Kita akan ngetes ini saja ya teman teman ya Mudah mudahan Mantap teman teman Nah ini dia teman teman Oke Kita gunting Wih Susah banget Benang PE digunting Oke Nah ini teman ya Nah jadi seperti ini Nanti dimasukkan ya teman teman Nah ini ya Nah ini ya Oke teman teman Ayo langsung kita tes Jangan kemana Jangan di skip-skip Bakalan seru nih Ini Perdana teman teman Saya Membuat pasar ini Perdana ini Nanti kalau berhasil Saya langsung UTW di Danau Siluman teman teman Nah saya pernah mancing disana itu Ikannya itu Nampak nampak itu Ikan Tomannya Tapi dipancing tidak mau Dikasihkan lele juga Tidak mau Nah itu yang bikin saya Keregetan teman Jadi nih Kita tes dulu Kalau berhasil Baru kita kesana teman ya Mungkin di next video Yuk kita tes ini dulu Tuh teman teman Ikannya banyak Kok udah gak nampak Gimana tadi Ikan sepat Ikan betik Tidak 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 oke teman-teman kita pompa dulu hujan hujan selamat menikmati tanya gak nampak ternyata pasar mania itu enak teman-teman cuman ini lantaran belum berhasil jadi seru banget ini teman-teman ya oke teman-teman kita test lagi oke selamat menikmati setrek teman-teman akhirnya berhasil juga teman-teman akhirnya berhasil juga teman-teman akhirnya berhasil juga kita coba lagi teman-teman ya pakai pisir agak susah teman-teman ini ikan sepat teman-teman ikan sepat setrek juga akhirnya ikan sepat selamat menikmati selamat menikmati putus teman-teman dapat tadi tapi mata pasarnya ini nancap ke apa ke kayu teman-teman ya jadi putus nah jadi disini yang mau saya cari itu disini dia masalahnya berarti ukurannya kurang kecil lagi teman-teman ya kalau 4,5 mungkin ukurannya harus 4 teman-teman ya jadi 1 mili itu 0,5 itu atau setengah milinya itu untuk lewatnya benang sehingga dia tidak terlalu mendapat gesekan yang kuat nah oke teman-teman jadi sampai disini dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat jadi saya sudah mengetes tadi teman-teman ya ya cukup lumayan sulit lah untuk pemula lumayan sulit tapi udah bisa saya pelajari lah jadi dimana ikan itu berada dan kita harus membidik di sebelah mana itu udah saya pelajari ya karena kalau ikan ada di dalam air itu dia terjadi pembiasan teman-teman ya pembiasan cahaya jadi apa yang kita lihat itu kalau kita bidik disitu dia pasti tidak kena ikannya ada di bawahnya nah jadi udah saya pelajari tinggal ya tinggal akan saya buat apalagi ini teman-teman ya karena ini masih terlalu besar jadi dia tidak bisa kalau 4,5 murni paling tidak dia 4 4 mili lah jadi yang setengah milinya itu untuk lewatnya ini benang agar tidak terlalu apa terjadi gesekan jadi ini putus nih teman-teman putus nah oke sampai disini dulu teman-teman ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau komentar silahkan komentar teman-teman ya jadi mas pasar mandinya tuh kayak gini caranya buat mata pasarnya silahkan komentar karena ini saya baru pemula ya kalau untuk pasar mandinya ini saya baru mencoba baru mencoba tapi ya sangat seru teman-teman apalagi kalau ikannya banyak wih sangat seru yakin disini rata-rata ikannya kecil teman-teman seperti yang saya yang saya dapat tadi teman-teman ya kecil ya nah oke sekali lagi saya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang salah saya sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pasar mania selamat menikmati